Selanjutnya kami sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan jurnalis transmedia Dian Firman Syekh di lokasi kejadian. Selamat sore Dian, bisa Anda ceritakan saat ini? Tadi kami mendapatkan informasi bahwa jumlah kerban tewas bertambah menjadi 9 dan juga jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntung tersebut ternyata lebih dari 15 atau tempatnya bisa sampai 20 kendaraan. Bagaimana konfirmasi terhadap informasi ini, Dian? Selamat sore Aldi dapat saya laporkan situasi dan kondisi di lokasi kejadian masih ramai, petugas gabungan masih melakukan evakuasi bankai kendaraan. Dan yang terlihat di lokasi kejadian ada 2 bankai kendaraan yang masih terperosok, sementara belasan yang lain sudah terdapat di lokasi otim gabungan. Lalu lokasi kejadian hingga saat ini, tadi Anda mengatakan sudah ada kendaraan yang juga sudah berhasil di evakuasi, apakah arus lalu rintas sudah mulai terurai di sana? Ya, pas kejadian kecelakaan ini arus lalu rintas masih terlaluan atau padat di kedua arah karena di lokasi kejadian dilakukan kontraplau sejauh kurang lebih 300 sampai 400 km. Sementara sebelum adanya kontraplau, terjadi antrian kendaraan karena adanya botong nek. Namun sedikit demi sedikit takut berjalan dan pemancatan demi sedikit berhasil normal. Sementara terdapat di evakuasi 2 kendaraan yakni truk dan minikus yang sebelumnya satu korban yang diduga sudah meninggal berjalan kelamin laki-laki sudah dapat di evakuasi oleh petugas gabungan setelah melakukan proses evakuasi selama hampir kurang lebih 2 jam dari pas kejadian pokok 13 yang tadi. Oke, Dian tadi berdasarkan keterangan dari dokter rumah sakit Abdul Rajak di Purwakartel, Jawa Barat, kami mendapatkan informasi bahwa korban tewas di sana ada 6 orang dan kebanyakan korban ini mengalami luka bakaran cukup serius, bahkan hingga mencapai mungkin lebih dari 90% begitu kondisi tubuhnya terbakar. Bagaimana kemudian Anda bisa menerangkan kondisi kendaraan yang mengalami tabrakan beruntut di sana, apakah juga mengalami kondisi bakar yang cukup parah? Ya, kecelakaan yang dapat dilaporkan, kecelakaan yang terlibatkan 21 kendaraan ini mengibatkan 9 orang meninggal dunia baik meninggal dunia akibat luka bakar maupun akibat kecelakaan deput pedang. Sementara ada 8 korban yang melakukan luka-luka dan sudah dilakukan evakuasi ke 4 rumah sakit di Purwakartel. Kondisi, pun kondisi korban yang terbakar mengalami luka bakar hampir 100% dengan kondisi mobilnya, hangus, anjing, bagian besi. Sementara bagian yang sudah terbakar sudah habis terbakar. Demikian Aldi. Apakah kepolisian sudah merilis daftar nama-nama korban yang tewas begitu berdasarkan mungkin nomor kendaraan korban, nomor kendaraan mobil korban maksud saya? Ya, sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan fokus evakuasi baik terhadap bangkai kendaraan maupun terhadap korban kecelakaan. Dan pihak kepolisian masih mengandalkan secara baik korban tewas maupun korban luka. Baik di 4 rumah sakit tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian belum melakukan rilis data korban baik korban tewas maupun korban luka. Demikian Aldi. Begitupun dengan dugaan penyebab terjadinya kecelakaan. Apakah saat ini sudah ada klarifikasi dari pihak kepolisian? Ya, berdasarkan dari kepolisian dan kepolisian kabar. Sementara kronologis kecelakaan, salah satu truk mengangkut pasir mengalami ban pecah dan terguling. Kemudian kendaraan yang di belakangnya mengalami tabrakan berutun. Oke, jadi truk mengangkut pasir. Apakah pengemudi truk tersebut juga menjadi salah satu korban yang tewas atau berhasil selamat? Ya, pengemudi truk yang membawa truk pasir kondisinya dalam luka ringan dan saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Demikian. Oke, ada berapa jumlah mobil tadi yang dikatakan 21? Ada berapa jumlah mobil yang kemudian rusak berat pada kejadian ini dan tidak bisa dipergunakan kembali? Ya, dari kejadian ini yang jelas ada 4 kendaraan yang terbakar dan itu sudah 100% tidak bisa digunakan kembali. Sementara yang kecelakaan berutun terdapat ada sekitar 5 dan 6 kendaraan yang ringsek dan tidak dapat dilakukan atau digunakan kembali. Sementara kendaraan yang mengalami luka, apa, kerusakan kecil, ya, bus maupun binibus yang lainnya masih ada di lokasi. Belum dilakukan waksi karena itu merupakan salah satu kembali. Apakah Anda juga sempat memantau bagaimana ekor kemacetan yang terjadi di ruas tol Jepularan ini, Dian? Ya, terpatu di lokasi kejadian di kedua arah mengalami kemacetan kembali, baik dari arah Jakarta maupun Bandung maupun dari arah Bandung maupun Jakarta. Untuk mengantisipasi kemacetan ini, kita bisa melakukan kontraplot di sepanjang 300 meter di lokasi kejadian di Jepularan Jepularan. Apakah diberitahukan kepada Anda, berapa lama waktu evakuasi untuk kendaraan-kendaraan ini hingga jalan tol bisa kembali dilalui secara normal? Ya, secara realisasi kendaraan masih belum bisa dipastikan karena satu kendaraan truk masih terprosok dan membawa muatan pasir, nah harus di evakuasi dulu muatan pasir untuk selanjutnya tim gabungan akan membersihkan kemudian jalan untuk dapat dilenggarasi kembali para pengendara. Baik, Dian Jurnalis Transmedia untuk sementara terima kasih telah bergabung bersama kami sore ini. Kami akan tunggu update informasi terbaru dari Anda di ruas tol Cepularan. Terima kasih, Dian Jurnalis Transmedia melaporkan.